Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Puji Tuhan kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu itu pelita bagi kagiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat channel Youtube Gemim Bukit Moria Rike supaya menjadi pribadi yang hidup menjauhi dosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Firman yang hidup, Inilah kami semua yang meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tuhan di saat ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami dengan baik bagian firmanmu. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup menjauhi dosa-dosa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Malayaki pasal 3 ayatnya yang kelima yang berkata begini, Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir orang-orang bersina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Tema renungan di hari ini yaitu Tuhan Allah datang menghakimi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita dalam suasana penghayatan minggu-minggu Advent. Yaitu masa penantian akan kedatangan Kristus kembali. Kedatangannya yang pertama kali sudah tergenapi yang secara jelas disampaikan dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juruselamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita dalam masa penantian kedatangannya kembali. Jika kedatangan pertama sebagai juruselamat, maka kedatangannya kembali sebagai hakim yang agung. Ada kalimat bijak yang berkata, di dunia ini terdapat banyak hakim yang hebat, tapi hanya ada satu hakim yang paling hebat, yaitu Kristus. Ketika manusia yang jadi hakim, masih ada kemungkinan untuk keliru dalam memutuskan suatu perkara. Tapi saat Tuhan yang jadi hakim, maka semuanya akan terlihat jelas dan adil, karena Ibrani 4 ayat 13, yaitu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara-saudara, bagian renungan hari ini, mau menjelaskan, bahwa pada hari kedatangannya, dia akan menjadi hakim sekaligus saksi, mau memberi makna penting, bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Bahasa Latinnya Omnipotens. Dan salah satu kuasanya, yaitu kuasa untuk menghakimi. Selain itu, Tuhan Allah itu Maha Tahu, atau Omniscience. Artinya, dia mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dengan demikian, bagian-bagian ini mau memberi makna, ketika dia mendekati orang fasik, dan menjadi hakim, sekaligus saksi, maka tidak ada orang-orang fasik yang akan lolos dari penghukuman yang akan dia lakukan. Ini juga makna penting bagi kita semua. Kalau Tuhan yang jadi hakim sekaligus saksi, biar orang-orang mau sewa pengacara paling jago di Indonesia, bahkan di dunia, kalau tetap salah, maka tetap salah. Kalau dalam realitas sehari-hari, ada kalimat bijak soal hukum, putih bisa menjadi hitam, hitam bisa menjadi putih. Tapi, saat Tuhan yang jadi hakim, putih akan tetap putih, dan hitam akan tetap hitam. dalam ayat ini menggambarkan ada praktek-praktek dosa yang dilakukan umat Yehudah di saat itu. Berupa tukang-tukang sihir, bersinah, bersumpah dustah, menindas orang-orang lemah, tapi juga dosa-dosa yang dijelaskan di bagian ayat lainnya dalam kitab Maliaki ini. Imam-imam menghina Tuhan dengan persembahan yang cemar, berupa korban persembahan yang cacat, timpang, butah. Imam-imam membuat pengejaran sesat, ada orang-orang yang terlibat praktek kawin campur, perceraian, memfitna Tuhan, anggapan beribadah adalah sia-sia. Ini memberi penegasan sekaligus makna penting bagi kita, bahwa ketika Tuhan datang untuk menghukum, ia akan membawa perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik. Itu secara jelas dalam pasal 3 ayat 18. Orang fasik akan terbakar seperti jerami, dan orang benar akan berjingkrak-jingkrak dengan girang. Itu jelas di pasal 4 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, renungan hari ini sangat cocok bagi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam penghayatan minggu-minggu Advent, yaitu masa penantian kedatangan Kristus kembali. Agar kita menjauhkan diri dari dosa-dosa. Di momen-momen ini, biasanya kita sebagai warga gemim sekaligus masyarakat yang hidup di Tanah Minasa atau juga Sulawesi Utara, sibuk mempersiapkan yang baru-baru. Baju baru, sepatu baru, tas baru, bahkan ada orang yang siapkan hording-hording baru, perabot-perabot rumah baru, bahkan satu hal yang juga pasti tak ketinggalan, yaitu torang berusaha sadia kukis mentega. Saya rindu untuk sampaikan bahwa ini semua adalah hal-hal penting yang tak bisa dipungkiri sudah jadi budaya di Tanah Minasa, bahkan Sulawesi Utara. Tapi, jangan kita lupa ada satu hal yang paling penting, yaitu hati yang diperbarui. Itulah makna penting dalam menghayati minggu-minggu Advent. Semoga firman ini memberikan motivasi dalam kehidupan kita dan keluarga masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih Tuhan atas segala kebaikanmu Tuhan bagi kami semua. Engkau juga yang boleh menganugerahkan hari ini bagi kami masing-masing. Bahkan, kami sungguh bersyukur boleh diberikan kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman di saat ini. Kami bermohon bagian firman ini semakin memperbarui kehidupan kami supaya kami hidup menjauhi dosa-dosa. Karena ketika Tuhan datang untuk menghukum, maka Tuhan akan membawa perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik. Firman ini kiranya memotivasi kami untuk hidup menjauhi dosa-dosa. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan berkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka yang selalu tekun dan setia mengikuti pelayanan firman di channel YouTube ini kiranya berkat melimpa menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Di saat ini kami juga bermohon kepada-Mu Tuhan diberkati lati multimedia Gemim Bukit Muria Rike kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati mereka bersama keluarga masing-masing. Di saat ini kami juga berdoa untuk gereja Masih Injili di Minasa mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Pendeta Dr. Hein Arina Rekan-rekan Badan Pekerja Majelis Sinode Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Muria Rike Pendeta Nasar Esau Magister Teologi bersama dengan semua pelayan-pelayan khusus yang ada di dalamnya ada pendeta-pendeta yang ada bahkan perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike diberkati oleh Tuhan dalam tanggungjawab pelayanan yang Tuhan percayakan bahkan diberkati juga semua anggota Jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 33 Tuhan yang akan memberkati Jemaat ini menjadi Jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Inilah doa yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini semoga Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua yang selalu tekun dan setia mengikuti pelayanan firman lewat channel Youtube ini berkat-berkat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua Shalom